Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen. Pada video kali ini, gue bakal berbagi guide singkat mengenai kelas Ice Witch dan Fire Dancer. Guide ini gue buat berdasarkan interview dengan para top rank yang ada di server gue. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share teman-teman kalian ya. Bentar dulu guys, gue mau kasih tau kalau ada tempat top up murah dan terpercaya. Ya, ini dia, Wind Top Up. Langsung aja ketik windtopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih aja Dragon Age 2 Evolution. Kemudian masukin role ID, server, dan nickname kalian dengan benar. Terus pilih aja diamond yang mau kalian ambil, kemudian pilih pembayarannya. Dan terakhir ini paling penting nih, masukin kode voucher GameSeal supaya dapet diskon. Gue mulai dari Ice Witch dulu, atau biasa disebut dengan Syromancer, Cryomancer, atau Elestra. Nah, di jalur kiri ini adalah Ice Witch guys. Dan untuk di jalur kanan ini, ini adalah Fire Dancer ya. Oke, untuk status dasar dari Ice Witch itu adalah INT. Jadi di sini bisa dilihat, ini Intelligence, kemudian di sini juga Intelligence. Dan seterusnya sampai ke bawah ini sudah pasti Intelligence semua. Dan untuk elemen yang bisa kalian pilih itu hanya dua, yaitu Darkness dan Water. Jadi di sini bisa dilihat, ini Darkness, ini Water, dan seterusnya juga semua skillnya ya. Oke, untuk Darkness statusnya itu berfokus ke Power. Nah, sedangkan untuk yang Water, itu statusnya berfokus ke INT guys. Jadi di sini bisa dilihat, ini Intelligence. Oke, di sini gue bakal langsung ngomongin kelebihannya. Jadi untuk kelebihannya elemen Darkness ini, itu adalah dia punya skill namanya itu Celestial Zone. Di sini bisa dilihat, Celestial Zone ya. Nah, untuk Celestial Zone ini, ini bisa membantu kalian dalam memberikan damage sebesar 14%. Jadi ada tambahan damage lagi guys, sebesar 14%. Sedangkan untuk yang Water, ini memiliki kelebihannya yaitu, cooldown skill yang lebih cepat termasuk ultimate. Dan juga crowd control yang sangat kuat guys. Crowd control atau CC itu apa? Itu adalah skill yang bisa memberikan efek stun, frozen, atau segala macam skill-skill yang bisa memberikan, bikin musuh tidak bisa bergerak guys. Atau disebut juga skill yang mengontrol pergerakan musuh. Menurut para top rank, dan gue seneng banget ya saat interview dengan para top rank ini, karena Sorceress di server gue itu tuh ramah-ramah semua guys. Dan cepet banget balesnya. Jadi intinya mereka lebih menyukai Water, karena playstylenya sama persis seperti di Dragon Nest original. Tapi mereka juga bilang kalau elemen Darkness atau Water itu sama-sama bagus guys. Jadi yang berbeda itu hanya playstylenya aja. Oke lanjut. Gue setuju ya dengan para top rank kalau kedua elemen ini tuh sama-sama bagus guys. Jadi kalian tinggal pilih aja mau lebih ke arah crowd controlling atau damage yang besar. Dan pastinya saat PVP skala besar, elemen Water lebih diuntungkan karena skill crowd controllingnya. Oke, gue tau kalian juga pasti mikirnya ini kenapa kelas Syromancer ini atau Ice Witch ini kok simple banget gitu. Ya emang betul guys. Untuk kelas Elestra ini, Syromancer atau Ice Witch ini, itu memang sesimpel ini guys. Jadi kalian tinggal pilih aja untuk playstylenya. Selanjutnya, Fire Dancer atau Pyromancer atau disebut juga Saleana. Status dasar dari Fire Dancer itu adalah INT guys. Jadi disini bisa dilihat, ini Intelligence, ini kemudian Intelligence juga. Dan sampai ke bawah-bawah sudah pasti semuanya Intelligence guys. Oke, dan untuk elemen yang bisa kalian pilih hanya dua, yaitu Light dan Fire. Jadi disini bisa dilihat semuanya Light dan Fire, Light dan Fire. Kemudian disini juga Light dan Fire. Dan disini juga Light dan Fire ya guys. Untuk Light, statusnya itu berfokus ke INT guys. Ya, ke Intelligence. Sedangkan untuk yang Fire, itu statusnya berfokus ke Agility. Nah disini bisa dilihat ini Agility. Dan untuk skill lainnya juga sama guys. Pasti Agility ya kalau untuk Fire, kalau untuk Lightnya itu INTELLIGENCE. Disini gue mau jelasin dulu, kalau Fire Dancer merupakan kelas yang bermain Energy Bar. Yang bisa meningkatkan damage tergantung dengan tingkat Energinya. Jadi disini bisa dilihat, untuk Light itu namanya adalah Light Energy guys. Dan sedangkan untuk yang Fire, itu namanya Fire Energy. Disini, Fire Energy. Oke, gue juga bakal nunjukin ke kalian apa itu Energi-Energi ini guys. Jadi sebentar guys, gue bakal isi dulu dengan Elemen. Contohnya gue isi dengan Elemen Fire. Nah, disini saat kalian nge-skill, skill dari Fire, itu kalian akan mendapatkan Fire Energy. Nah disini terisi 10% guys, seperti ini. Dan ini cepat habis karena gue gak dalam Battle Mode. Kalau misalnya gue dalam Battle Mode, dalam posisi sedang melawan musuh, dia pasti akan stay. Nah seperti ini guys, akan stay 10%. Ini juga sama seperti untuk tipe Light, dia juga bermain Energy. Selanjutnya gue mau ngebahas untuk play stylenya dari kedua elemen ini ya. Jadi untuk Light, itu play stylenya adalah spam skill dari Meteorite Bomb. Oke, apa itu Meteorite Bomb? Itu ada di skill Fire Dancer nanti guys. Nah, skill ini guys. Ini Meteorite Bomb. Jadi saat kalian menggunakan skill-skill dari Elemen Light, itu maka cooldown dari skill ini, Meteorite Bomb ini, akan berkurang. Dan juga ada peningkatan damage pada skill Meteorite Bomb ini, saat energy bar kalian terisi minimal 25% guys. Sedangkan Fire, play stylenya adalah menjaga energy bar dalam kondisi overload, agar mendapatkan damage tambahan sebesar 45%. Tetapi saat energy kalian menyentuh 100%, maka akan terjadi overheat yang menyebabkan kalian terkena silence selama 6 detik guys. Jadi disini gue bakal nunjukin lagi ke kalian. Kalau gue misalkan ngisi energy bar-nya sampai 100%, maka gue akan terkena silence guys. Oke. Disini gue akan percepat aja ya buat kalian, biar gak kelamaan guys videonya. Oke, disini posisinya gue udah terisi 75% ya. Dan kita akan coba isi 100%. Nah, kemudian energy bar kalian akan balik ke 0% dan kalian terkena silence selama 6 detik guys. Oke, gue tau kalian pasti bertanya nih, lah kalau sampai kena silence begitu berarti jelek dong, bagusan light dong. Tidak seperti itu guys ternyata. Jadi setelah gue interview dengan para top rank, disini gue bakal singkat aja ya. Kedua elemen ini ternyata sama-sama bagus guys. Dan untuk elemen fire, itu lebih ke arah burst damage. Yang artinya damage dari elemen fire ini akan lebih besar gitu guys. Sedangkan light ini lebih ke arah constant damage. Yang artinya light ini bisa nge-spam skill sebanyak-banyaknya guys. Terutama dia bakal lebih sering nge-spam skill dari meteorite bomb ini guys. Tapi mereka juga ada bilang, kalau mereka lebih memilih fire karena lebih gampang dimainkan dan mereka juga lebih suka lihat damage yang besar. Lanjut. Kalau menurut gue, elemen fire dan light itu sama-sama mudah dimainkan guys. Dan juga sama-sama memiliki damage yang tinggi. Hanya saja light itu bermainnya di meteorite bomb ini guys. Nah, skill yang ini. Jadi untuk elemennya, itu kalian tinggal pilih aja tergantung dengan playstyle yang kalian suka guys. Oke guys, sampai disini dulu video guide singkat kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share teman-teman kalian ya. See you on the next video. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax